Kabar mengejutkan baru saja datang dari pasangan Arman Maulana dan juga Dewi Gita. Setelah menjalin rumah tangga selama 30 tahun, Dewi mengaku bahwa ia ternyata pernah diselingkuhi oleh suaminya. Perselingkuhan tersebut terjadi pada tahun 2000-an yang bermula dari Dewi Gita dan Arman Maulana yang kerap bertengkas. Hal itu diungkapkan Dewi saat menjadi bintang tamu di podcast Asyantis. Dewi Gita menyebutkan bahwa tahun 2000 itu ada rilis album aku, Kegaiban Biru. Itu semua lagunya ciptaan Arman dan liriknya juga. Kalau mau dibaca satu-satu, yaitu keadaan dia saat itu berselingkuh dan aku yang nyanyiin. Dewi Gita menyebutkan tahun 2000 itu ada rilis album aku, Kegaiban Biru. Itu semua lagunya ciptaan Arman dan liriknya juga. Kalau mau dibaca satu-satu, yaitu keadaan dia saat itu berselingkuh dan aku yang nyanyiin. Pada awalnya, Gita mengungkapkan bahwa ia tak menyadari lagu tersebut ditujukan untuk perempuan selingkuhan Arman. Mendengar hal tersebut, Asyantis hanya bisa menggelengkan kepala karena tak habis pikir dengan sikap Arman. Meskipun begitu, Dewi Gita tidak sepenuhnya menyalahkan Arman Maulana. Dewi menyadari bahwa suaminya bisa berpaling karena dipengaruhi juga oleh sikapnya. Terlebih, selama 8 tahun tak memiliki anak, Dewi mengaku seperti gadis karena tak punya siapapun yang harus diurus. Lebih lanjut, Dewi Gita meminta waktu selama satu tahun untuk menenangkan diri. Selama satu tahun itu, Dewi memperbanyak beribadah dan juga berdoa agar dibukakan jalan keluar. Selang setahun, hubungan rumah tangga Dewi dan Arman berangsur membaik. Bahkan hubungan keduanya pun semakin romantis seusai dikaruniai anak.